Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama R91 Official Kali ini saya akan membahas terkait kelompok penyelenggara pemengutan suara atau yang disingkat KPPS Seperti diketahui, KPPS adalah petugas yang melaksanakan hari pemengutan dan penghitungan suara KPPS berjumlah 7 orang yang terdiri dari seorang ketua dan 6 orang anggota Menurut peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemengutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum petugas KPPS memiliki tugas masing-masing Nah, kali ini saya akan membahas apa tugas masing-masing anggota KPPS Baiklah sahabat, kita langsung saja pada pembahasannya KPPS 1 merupakan ketua KPPS yang memiliki tugas memimpin rapat pemengutan suara dan menjelaskan tata cara pemberian suara serta menandatangani surat suara KPPS kedua bertugas menerima surat pemberitahuan formulir model C6 KPU, model A5 KPU, KTPL atau identitas lain Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK sebagai dasar pemilih mendapatkan surat suara sesuai jenis pemilu yang akan diberikan berdasarkan ulutan kehadiran dan atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS Anggota KPPS ketiga bertugas mengumpulkan surat pemberitahuan formulir model C6 KPU dan atau model A5 KPU A5 LN KPU setelah pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicobos dan atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS Posisi KPPS kedua dan ketiga berada di meja ketua KPPS untuk membantu ketua KPPS Selanjutnya, anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke TPS untuk meminta kepada pemilih agar menunjukkan seluruh jari tangan pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jaringan tangan pemilih Selain itu, meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTPL atau identitas lain beserta formulir model C6 KPU atau model A5 KPU A.5 LN KPU Posisi KPPS keempat berada dekat pintu masuk TPS Setelah menerima KTPL, KPPS 4 juga memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTPL atau identitas lain Jika pemilih terdaftar dalam DPT, KPPS 4 memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model C6 KPU dengan KTPL atau identitas lain dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam seluruh jaringan DPT serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam seluruh jaringan DPT dengan menggunakan formulir model A3 KPU Jika terdapat pemilih terdaftar dalam DPT B, KPPS 4 memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model A5 KPU dengan KTPL atau identitas lain dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam seluruh jaringan DPT B serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam seluruh jaringan DPT B dengan menggunakan formulir model A4 KPU Dalam hal pemilih DPT B yang belum sempat melapor kepada PPS atau KPU Kabupaten Kota tempat tujuan memilih KPPS 4 memeriksa kesesuaian antara formulir model A5 KPU dengan KTPL atau identitas lain dan menjatuhnya ke dalam salinan DPT B sesuai nomor urut berikutnya Jika terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPT B KPPS 4 memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTPL atau SUKET yang ditunjukkan oleh pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPT B serta mencatatnya ke dalam formulir model A DPK KPU sesuai nomor urut berikutnya KPPS 5 bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke TPS dan meminta pemilih untuk mengisi dan menandatangani C7 DPT KPU sesuai identitas pemilih bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A3 KPU Selanjutnya, KPPS 5 meminta pemilih untuk mengisi dan menandatangani formulir model C7 DPT B KPU sesuai identitas pemilih bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A4 KPU KPPS 5 meminta pemilih untuk mengisi dan menandatangani formulir model C7 DPT KPU sesuai identitas pemilih dalam KTPL atau SUKET berdasarkan formulir model DPK KPU Anggota KPPS 5 meminta pemilih untuk mencatatkan dan menandatangani formulir model C7 DPT KPU sesuai identitas pemilih bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A.3 KPU Selanjutnya, meminta pemilih untuk mengisi atau mencatatkan dan menandatangani formulir model C7 DPT B KPU sesuai identitas pemilih bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A.4 KPU Selanjutnya, mengisi atau mencatatkan dan menandatangani formulir model C7 DPK KPU sesuai identitas pemilih bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A.4 KPU dalam KTPL atau SUKET berdasarkan formulir model A DPK KPU Jika C7 DPT KPU dan C7 DPT B KPU telah terisi identitas pemilih maka KPPS 5 meminta pemilih untuk menandatangani daftar hadir pada C7 DPT KPU atau C7 DPT B KPU Jika terdapat nama pemilih tambahan yang belum tercantum dalam formulir model A.4 KPU maka anggota KPPS 5 meminta pemilih untuk mengisi atau mencatatkan dan menandatangani formulir model C7 DPT B KPU sesuai identitas pemilih dan jika terdapat pemilih tambahan penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam formulir model A KPU maka KPPS 5 menuliskan nama pemilih tersebut sesuai KTPL atau identitas lainnya dan melengkapi pada kolom jenis disabilitas pada formulir model C7 DPT B KPU Anggota KPPS 5 mempersilahkan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan Jika terdapat pemilih penyandang disabilitas pemilih lanjut usia atau tidak mampu membaca dan menulis tidak dapat menulis identitas pemilihnya ke dalam formulir model C7 DPT KPU formulir model C7 DPT B KPU atau formulir model C7 DPK KPU KPPS kelima atau penamping pemilih dapat membantu mengisi identitas pemilih ke dalam dokter hadir pada formulir tersebut Selanjutnya, anggota KPPS ke-6 bertempat di dekat kotak suara yang bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan yang terakhir, anggota KPPS ke-7 bertempat di dekat pintu keluar TPS yang bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya untuk diketahui, identitas lain yang dimaksud di atas merupakan suket, kartu keluarga, paspor, dan surat izin mengemudi Nah, itulah pembahasan mengenai tugas masing-masing ketua dan anggota KPPS Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb